Ada banyak cara membuat USB bootable Windows, salah satunya melalui tool media creation Windows. Dari mulai mendapatkan file ISO, hingga ke tahap menjadikan bootable replace disk. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips membuat USB bootable Windows 10 dan 11. Dokung channel ini agar terus berkembang, sehingga selalu memberikan konten yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk Windows 10. Download Windows yang resmi dan aman, Anda bisa mengunjungi website Microsoft. Download tool sintalasi media ini. Klik next, dan ikuti instruksinya. Pilih opsi create installasi media, karena kita akan membuat installer disk. Jika Anda ingin langsung membuat installer, siapkan flash disk 8GB minimal. Di sini kita pilih ISO file, agar mendapatkan file tersebut. Jika suatu saat butuh, bisa berulang kali dipakai. Arahkan lokasi penyimpanan filenya. Proses download file ISO Windows sudah berjalan. Tunggu hingga selesai 100% downloadnya. Pada Windows 11, sama seperti download Windows 10 tadi. Kita di sini dapat mendownload ISO secara langsung. Pilih bahasa untuk produk Windows. Jika Anda menggunakan tools installasi media, caranya sama seperti di Windows 10 tadi. Anda juga dapat langsung membuat installer di tool sini. Dan mendownload file ISO di sini juga. Di sini ada dua file ISO yang didownload, Windows 10 dan Windows 11. Selanjutnya, membuat installer. Kita membutuhkan aplikasi untuk membuat installer, yaitu Rufus. Download melalui browser. Jika sudah di-download, buka aplikasi Rufus. Beginilah tampilan awal dari aplikasi Rufus. Siapkan minimal 8GB flash disk. Klik select untuk memilih file ISO yang sudah kita download. Di sini saya memilih Windows 10. Jika Anda pilih Windows 11, caranya sama saja. Untuk pengaturan yang lain, diabaikan saja. Sudah otomatis menyesuaikan. Langsung saja di-start untuk proses membuat installer. Tunggu proses hingga selesai. Terima kasih telah menonton!